Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Gungbayo025 Kali ini kita main Blacklover Mobile Gue bakal kasih tau kalian gimana cara re-roll untuk global paling cepet Karena ternyata udah dirubah lah ya Yang sebelumnya rumornya bilang kalau re-rollnya akan ribet Tapi ternyata dipermudah sama Garena Jadi kalian bisa re-roll sesuka kalian dengan jauh lebih mudah Mari kita bahas, let's go Oke guys, kalau kalian lihat kok gambarnya gue disini burik Karena gue sengaja ngenurunin resolusi Karena gue juga lagi re-roll pake Instance Manager ya Jadi gue main disini 3 akun sekaligus Ntar gue bakal kasih tau juga gimana caranya kalau kalian pake Instance Manager Pake aplikasi Bluestack Emulator ya, gue main di PC Tapi re-roll ini bisa kalian gunakan di PC maupun di Android atau smartphone ya Kita bahas yang re-roll secara umum dulu Kalian bisa dipake di Bluestack Emulator atau di Android Oke, buat linknya ntar gue taruh di distribusi juga ya Pride1.gg dia udah ngisih tau cara paling simple ya Kalian bisa baca sendiri, cuma disini ntar kita langsung nyoba aja temen-temen ya Yang dimana untuk re-roll sendiri itu dipermudah Karena sekarang kalian bisa login guest account dan tinggal hapus guest account Langsung bisa ngulang lagi dari awal Kalau kalian gak suka sama hasil rollingan kalian temen-temen ya Jadi untuk re-rollnya sendiri, kalian tuh tinggal login aja seperti biasa Ntar gue kasih gambarnya juga disini Terus kalian tinggal pilih guest account terus langsung main masuk ke gamenya Kalau kalian ada kesulitan masuk ke guest account kayak gue gini gambarnya ya Itu dipaksa masuk aja temen-temen ya Atau re-lock, ntar juga bisa masuk pastinya Menurut gue ini karena servernya udah penuh ya Jadi banyak yang login pake guest account jadi ada failed gitu Tapi tinggal ditabrak aja, gagal, ulang, gagal, ulang Coba lagi, coba lagi, coba lagi Ntar pasti tembus untuk login ke guest account Setelah tembus login guest account Kalian disuruh download 1,2GB Yaitu in-game datanya ya Setelah kalian download, kalian ada tutorial ya Tutorial pake si raja pertama, itu ngelawan boss Udah tuh tutorial standar aja Kelarin aja itu semua, setelah kelar itu semua Kalian bisa masuk ke gamenya Habis itu kalian tinggal ikutin tutorialnya semua ya Tinggal play through the tutorial Ikutin case-nya, bahkan ada auto track juga Jadi simple banget, kalian tinggal klik-klik-klik-klik Dan juga untuk cutscene ya Mostly itu kalian bisa skip di pojok kanan atas ya Tinggal klik skip Dan sampai kalian masuk ke stage untuk ngelawan beruang Setelah kalian ngelawan beruang Kalian langsung balik aja ke kota Ya, balik ke kota Disitu kalian udah ngebuka summoning ya Atau nge-gacha Yang pertama kalian pasti akan disuruh tutorial gacha 10x pull Dan pasti dapet si charlot gratis ya Ini udah di fix, jadi semuanya pasti akan dapet charlot ya Setelah kalian selesai di bare stage Kalian bakal unlock summoning Terus kalian akan disuruh 10 pull ya Tutorial gacha Dan disitu kalian pasti dapet charlot ya Dan charlot ini menurut TRS ya Dia salah satu yang akan berguna banget ya Bahkan sampai di server Korea dan Jepang sekalipun Di season 7 Dia masih di TRS teman-teman ya Tapi kalian jangan langsung lanjut story Kalian cek email kalian Kalian ambil ada 10 summon tiket gratis Disitu kalian bisa re-roll ya Jadi kalian bisa pull 10 kali itu di banner Kalau saran gue sih banner limit aja season 1 Kalau kalian dapet SSR yang kalian perlu atau kalian mau Kalian tinggal lanjutin gamenya Atau kalian bisa re-roll di titik itu Atau kalian bisa lanjut lagi mainin story-nya ya Sampai chapter 1, 5 Disitu kalian juga bakal dapet pre-regis reward ya Yang kebuka Tinggal cek di event Dan disitu kalian juga bisa dapet 20 pull Yang artinya kalian total dapet 30 pull ya Yang 10 dari mail Terus 20 juga dari pre-regis reward Jadi kalian dapet 30 pull Yang 10 pull dapet charlot gak usah dihitung lah ya Jadi dapet 30 pull kalau kalian main sampai 1.5 Terus kalau kalian lanjut lagi disitu ya Belum mau melakukan re-roll Kalian bisa main sampai chapter 1 episode 7 Atau 1.7 Disitu kalian bakal dapet unlock infinite re-roll Yang dimana kalian bisa nge-pull, 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 nge-pull terus Sampai dapet karakter yang kalian inginkan sebanyak 20 kali Dan kalau kalian dapet yang karakter kalian inginkan tinggal dilanjut Tapi kalau kalian gak dapet sesuai dengan yang kalian inginkan Dari semua pull yang udah terkumpul ya Dari ngelawan bear Terus 1.5 Dan sampai 1.7 Disitu kalian bisa melakukan re-roll Karena kalau kalian lanjut dari sini itu udah gak worth it untuk di-re-roll temen-temen ya Terakhir itu di 1.7 Kalau saran gue sih ya Karena infinite re-roll chance buat dapet yang kalian inginkan karakternya itu cukup tinggi Saran gue sih di 1.5 mending kalian langsung re-roll aja Kalau emang mau di-re-roll Tapi gue gak saran re-roll Kalau kalian emang orangnya males Atau main pake HP temen-temen ya Karena pasti panas HPnya Tapi kalau kalian pake PC Silahkan re-roll aja Disini gue juga bakal kasih tau infonya Kalau kalian main pake PC ya Terutama buat yang Bluestuck emulator Caranya sebenernya simple temen-temen ya Mungkin kalian juga yang udah coba re-roll di Bluestuck Ngerasain hal yang sama Tadi gue sempet Yang dimana temen-temen sebenernya Sebelum kalian melakukan cloning Itu kalian jangan login dulu ya Atau jangan buka Blacklovernya Jadi setelah kalian buka Bluestuck kalian Download Blacklover Jangan dibuka Kalau kalian udah buka Kalian hapus Download ulang Karena kalau kalian udah buka Blacklovernya Habis itu kalian baru cloning Itu besar kemungkinan kalian akan Nabrak-nabrak ya Jadi akun guest disini nabrak Disini nabrak Disini nabrak Jadi kalian gak bisa mainin banyak guest account sekaligus Jadi tipsnya kalian download dulu Blacklovernya Jangan dibuka Habis itu baru kalian clone Setelah itu baru kalian jalanin satu-satu guest accountnya Disitu baru kalian bisa kayak gue sekarang ya Jadi bisa main 3 guest account sekaligus buat di re-roll Jadi sesimpel itu temen-temen Kalau kalian mau re-roll Pake emulator ya Ini jalan masing-masing temen-temen gak saling nabrak ya Tinggal dimainin aja Sesuai dengan re-rollan yang tadi Kalian bisa stop di Bear Bisa stop di 1.5 Atau bisa stop di 1.7 Tergantung dari Kalian seniat apa untuk re-rollnya ya Kalau saran gue sih 1.5 itu udah cukup lah ya Dan gak lama-lama banget Kurang lebih ya 30 menitan tiap akun Jadi kalau kalian sekali jalan itu Kayak gue bisa 3 Atau bisa lebih Ya kurang lebih kalian bisa 30 menit Mungkin ya bisa 3 sampai 5 akun sekaligus ya Cuma tuh kalau niat banget temen-temen ya Kalau gak niat-niat banget Atau mau seru-seruan doang Saran gue sih main biasa aja ya Re-roll nih buat orang yang memang Kebanyakan waktu dan iseng kayak gue temen-temen ya Atau orang-orang yang memang Mau jualan akun di Facebook Oke ini bakal gue lanjutin dulu ya Sampai kita kelar di 1.5 Untuk masing-masing akunnya Ntar bakal kita gaca Let's go Oke guys ini gue udah kelarin ya Untuk 3 akun Memang cukup terasa sih ya Kurang lebih memang 30 sampai 40 menitan Untuk nyampe di 1.5 Tapi titik-titik ini Kalian udah bisa gaca Kurang lebih 3 kali multi Dan itu bisa kalian Langsung gaca ya Ini di luar dari Charlotte tadi ya Karena Charlotte udah pasti langsung dapet temen-temen ya Jadi kalau kalian udah nyampe 1.5 Kalian tinggal ambil aja nih semua hadiahnya langsung ya Langsung gue ambil semua aja Receive all Oke udah kita ambil semua Habis itu kalian tinggal masuk ke item Di inventory Karena di inventory itu tempat kalian ngambil ini ya Nah disini adiahnya guys ya Kalian tinggal use aja Confirm Disini juga sama Tinggal use Confirm Kalian bakal dapet Mimosa Healer yang gratis ya Ini SR Confirm-confirm aja Sama dapet 20 kali multi Jadi total kalian bisa dapet 30 kali pull temen-temen Oke langsung aja kita gaca Satu-satu ya Dari yang pertama Saran gue sih bening kalian gacanya langsung di rate up aja sih temen-temennya Lumayan kalau dapet yang limited Kita coba aja lah ya Ini akun yang pertama 30 kali multi Jadi 30 kali multi tiap akun So far sih kayaknya yang menentukan S plus Nah kalau dia Si kakek-kakeknya mata satu tuh langsung dapet ya guys ya Oke Akun pertama Pool pertama langsung dapet SSR Kita lihat dapetnya siapa guys ya Oke ini SSR lah Ini bukan deh Oke kita skip aja ya Push past your limits Kita dapet Oke dapet Yami Versi guru ala raga Oke ini lumayan lah ya Pool pertama langsung dapet Kita habisin aja 30 kali pull ya guys ya Dapet tuh hoki dapet lagi guys Oke pool kedua Oke apakah kakek-kakeknya mata satu Oke ini biasa Busuk ya guys ya Oke busuk Skip Oke ini kita skip aja ya Gue sih nyarinya Yami yang merah guys Yami yang bukan guru olahraga Katanya itu yang lumayan OP Oke Pool ketiga di akun pertama Kakek-kakeknya melotot Oke ya ini busuk juga ya Oke 30 kali pull cuman 1 SSR Menurut gue sih kurang wangi ya Jadi kayaknya ini kita gak akan ambil Alias kita bakal rerong lagi teman-teman ya Oke kita lanjut ke akun yang kedua Tetep ya di red up Pool pertama let's go Oke pool pertama Kakek-kakeknya melotot gak Oke gak melotot Ini kayak busuk deh akunnya guys ya Lungkat Oke ya pool kedua Langsung dapet 2 SSR bisa gak ya Tadi gue liat banyak orang dapet langsung 2 SSR sih Melotot dong Oke dia melotot Nice kita liat berapa SSR Oke cuman satu sisanya hijau ya Waduh tapi kalo Yami merah Ini bisa gue consider buat ambil guys Kita skip aja dapetnya Oh dapet yang sama guys ya Yami olahraga Oke ini kayaknya lagi red upnya kenceng nih Yami olahraga ya 2 akun dapet Yami olahraga Tapi gak apa-apa kita saman yang terakhir Pool ketiga Oke let's go Melotot dong Oke gak melotot ya Berarti akun kedua juga sama kasusnya ya 30 kali pull cuman dapet 1 SSR Yami olahraga Kita coba akun ketiga ya Akun terakhir Oke akun terakhir kita tes Tetep di banner red up ya Pool pertama Multi pertama Melotot dong 2 SSR boleh lah Oke gak melotot Nah ini kayak busuk juga deh guys ya Tapi so far dari 3 kali Eh 3 akun ya Dari 3 akun sih Gak tau nih akun ketiga ya Cuman 2 akun sebelumnya sih Dari 30 pull Minimal dapet 1 SSR sih Mungkin kalo jelek banget Hoki nya gak dapet sama sekali Bisa sih guys ya Oke pull kedua Melotot dong Oke gak wah ini kayaknya akun paling busuk ya Gak dapet apa-apa guys ya Pool 3 kedua juga rungkat Kayaknya kalo dia gak melotot Sama sekali gak ada chance SSR guys ya Gak bisa berubah di tengah jalan gitu loh Oke pull ketiga SSR lah minimal lah Yami merah boleh lah ya Oke SSR Kita cek 2 gitu Oke masih 1 Yami merah kah Yami merah Mars gitu Dapet Mars Dapetnya I'll heal you all Oke Mimosa Oke Mimosa limit Oke jadi Kalo dari 3 akun Kita coba re-roll lah ya Minimal sih Dari 3 kali re-roll Dapet 1 SSR Tuh gue gak tau hoki apa enggak ya Atau mungkin ada dari kalian Yang udah nyoba Sampai 1.5 Dari 3 kali multi Sama sekali Belum dapet SSR Coba komen di bawah guys Tapi so far sih Dari 3 akun yang gue coba ya Sampai waktu gue live streaming tadi Minimal dapet 1 SSR guys Tapi yang saya ntarah Gak pasti karakter ya Bisa dapet skill juga guys Bisa dapet skillnya juga Oke temen-temen Jadi kalo kalian udah nyampe 1.5 Terus gacanya kurang oke Menurut kalian ya Mau re-roll lagi Either di PC Maupun di HP Sama aja langkahnya Kalian tinggal ke pojok kanan atas Terus ke bagian option Di bagian option Kalian tinggal ke bagian akun Account Habis itu tinggal ke paling bawah Delete guest account Jangan di link Kalo kalian udah dapet yang bagus Baru kalian link ya Tinggal delete account Klik delete ya Habis itu kalian bakal langsung balik lagi Ke bagian awal Udah masuk lagi ke sini Tinggal sign in Ask guest account lagi Confirm Ya ini pasti ada sama lah ya Kayak gitu-gitu Tinggal ditabrak aja Sampai bisa masuk temen-temen Dan kalo udah bisa masuk Udah selesai ditabrak Ini kalian bisa skip aja ya Jadi prolognya gak usah diikutin Alias ngelawan si Boss pake raja pertama Tinggal di skip Dan kalian bisa langsung masuk Ke bagian awal game Mengulangi proses yang sama Temen-temen ya Sesimpel itu Buat Re-rollnya temen-temen Gak ribet kok Cuman emang butuh waktu aja Oke temen-temen kita masuk ke Siapa yang harus kalian cari Di re-roll ini Kalo menurut dari Prado Njojiji lah ya Kalian bisa fokus ke Karakter-karakter ini aja Temen-temen ya Kalo kalian mau Re-roll ya Yang dimana Ada Yami baju olahraga Terus ada Yami yang merah ya Yami power Terus ada Mars Sama Lotus Dan juga William Vengeance Yang dimana menurut mereka Unit-unit ini adalah Unit yang bagus banget Atau best one to start Karena mereka cukup overall Di semua konten ya Apalagi Untuk awal-awal game Untuk Yami sendiri Yami olahraga Dan Yami Merah Itu sama-sama bagus Cuman kalo Pride One Lebih prefer buat kalian Nyari Yami merah Karena dia bisa ngasih Damage yang lebih gede Terus kalo untuk Mars Dia salah satu Best tank disini Dan juga Lotus juga bagus Karena bisa nge-slow down musuh Karena di game turn base ya Dan juga bisa ngasih Debuff ke mereka Untuk bisa ningkatin Damage yang diterima William juga bagus Karena skill 2 nya cooldown Cuman 2 turn Dan juga Dan juga bisa nge-support Main DPS kalian ya Jadi kalo kalian mau re-roll Mungkin bisa consider Nyari unit-unit ini aja Mungkin kalo bisa dapet 2 atau 3 unit Udah Mending kalian langsung main aja Karena kalo re-roll 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 Terus Kapan mainnya temen-temen ya Oke Jadi gitu aja Untuk video Black Lover Mobile kali ini Coba kalian komen di bawah Kalian re-rollnya Dapat apa Atau justru kalian gak re-roll Tapi udah dapet karakter yang bagus Coba komen di bawah Kalo gue sih kayaknya masih berusaha re-roll lah ya Minimal gue bakal nyari Dapet 2 SSR Dalam 30 kali pull awal Di 1.5 Baru gue bisa main Atau pake akun tersebut Temen-temen ya Itu aja video ya temen-temen ya Silahkan di like kalo suka Di salat kalo gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya